Oke, jumpa lagi di Piso Suri Channel Oke, vlog kali ini merupakan vlog terakhir kita di kota Batam gitu guys ya Setelah kita 14 hari di pulau Batam Jadi hari ini tepatnya tanggal 17 bulan 4 tahun 2024 Kita kembali lagi ke Medan gitu guys Dengan menggunakan kapal kelut gitu guys ya Oke, jadi ikuti terus perjalanan kita kali ini Halo guys Hari ini kita mau pulang ke Medan guys Dua minggu lebih ya guys Setelah pesan-pesan berikut ya Jadi ini dia barang-barang kita guys yang mau kita bawa ke Medan Tadi yang kita datang ke Batam hanya membawa tas satu-satu orang guys Setelah kita pulang dari Batam ke Medan Kita koper dua-satu orang begitu guys Dan ada beberapa tas juga yang ditenteng begitu guys Beginilah penampakannya guys Ini adalah detik-detik kita mau pulang kembali ke Medan begitu guys Nah ini koper-koper kita begitu banyak guys Kita sedang menunggu bis begitu guys Karena kalau naik grab tidak akan ada yang muat lagi begitu guys Jadi kita menyewa rental mobil begitu berukuran besar Seperti jetbus begitu guys Jadi kita semua bisa muat masuk di dalam berserta barang-barang bawaan kita Jadi ini tips bagi teman-teman semua yang ingin jalan-jalan ke Batam Sebaiknya kita tidak membawa barang-barang terlalu banyak dari Medan ke Batam begitu guys Karena dari Batam ke kota tujuan kita Kita akan membawa banyak sekali barang-barang Karena di Batam ini sangat murah-murah semua guys Untuk belanja-belanja seperti baju-baju, sepatu, dan tas begitu guys Nah ini dia mobil yang akan mengantarkan kita ke pelabuhan begitu guys Ini ukurannya cukup besar ya Jadi kita semua bisa muat masuk ke dalam berserta barang-barang bawaan kita yang begitu banyak Begitu guys Jadi ini kita berpamitan dulu kepada saudara kita yang ada di Batam Begitu guys Ini guys Ini guys, dadah Dadah Kami itu dekati setan ini di sini Kami itu dekati ini ya Dadah Lalu sekali Bingung dia Dadah 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 Dalam perjalanan pulang kita juga melewati kawasan industri yang ada di Pulau Batam begitu guys Jadi disini merupakan PT-PT tempat para pekerja-pekerja dari berbagai kota begitu guys Oke ini dia penampakannya guys, ikuti terus perjalanan kita kali ini Terima kasih telah menonton! Nah ini kita sudah sampai di pelabuhan ya guys ya Jadi setelah kita sampai, ini ada beberapa porter yang langsung menyamperin setiap pengunjung yang datang begitu guys Jadi bagi kita yang tidak sanggup untuk mengangkat koper kita begitu guys Kita bisa minta bantuan kepada Pak Bapak porter ini begitu guys Jadi kita bisa menenguk harga dulu ya Dan tips bagi teman-teman semua yang menggunakan porter kita harus tahu Kita harus catat berapa nomor baju si porter tersebut Bila perlu kita memotokannya dan minta nomor handphonenya begitu guys Supaya barang kita tidak hilang nanti gitu guys Jadi ini adalah proses penukaran tiket elektronik kita supaya diprint begitu guys Ini sudah sangat banyak sekali ya para pengunjung ya Jadi ini kita sedang mengantri untuk mengecekan barang-barang bawaan begitu guys Jadi bagi teman-teman semua ada tips juga nih Bila kita membeli handphone dari kota Batam Itu sebaiknya tidak lebih dari tiga begitu guys Tidak ataupun dua biji saja Karena kalau lebih akan ditahan oleh pihak pelabuhan begitu guys Dan juga jika kita membeli banyak baju, baju-baju baru Maka kita akan dicurigai untuk perjualan begitu Jadi sebaiknya jangan terlalu banyak untuk membeli baju-baju baru Setelah pengecekan barang Kita akan menaiki bus seperti ini guys Penampakannya Untuk ke kapal ke loot begitu guys Karena jaraknya cukup jauh juga begitu Jadi mereka menyediakan bus-bus seperti ini Untuk mengangkut kita ke kapal begitu guys Nah beginilah suasana di dalam busnya guys Ini cukup nyaman juga ya Nah ini kita sudah sampai di dalam kapalnya guys Jadi ini kita sedang mencari kamar kita Ataupun tempat tidur kita begitu guys Jadi ini kita mengambil kelas ekonomi Jadi kita kedapatan di D3 begitu guys Jadi beginilah dia penampakan tempat tidurnya Karena jumlah penumpang yang begitu banyak guys Jadi pihak pelabuhan menyediakan tiket yang namanya non-seat begitu guys Jadi ini ada beberapa penumpang yang non-seat Artinya mereka tidak punya tempat tidur begitu guys Jadi pihak bandara menyediakan matras-matras Untuk tempat mereka tidur seperti ini Step 1 Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take em I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake it's called education I try to do this everyday call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they ride Head full of flies, so here come the clouds They'll never stop unless I can swat All the bad for the good in my head when I'm lost Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!